oke teman-teman selamat datang di insight ID pada seri kelas kode kali ini dan kelas kode pertama kita akan membahas apa itu HTML ya jadi perkenalkan dulu nama saya Ari dan pada kali ini kita akan membahas tentang seri HTML oke langsung aja pertama apa itu HTML HTML sendiri adalah singkatan dari hypertext markup language yaitu merupakan sebuah bahasa yang untuk membuat markup sebuah halaman web gitu jadi intinya ini adalah bahasa yang akan digunakan sebagai rangka dasar untuk membangun sebuah web dan diisi oleh tektek yang bervariasi ya HTML ini jadi banyak tektek yang untuk membuat sebuah rangka website itu diperlukan beberapa tektek dari atas sampai bawah nanti kita akan pelajari apa-apa apa aja tekteknya sebelumnya kita akan membahas sejarah tentang World Wide Web atau HTML juga ya jadi sejarahnya adalah kita harus kenal dulu penemunya itu siapa penemunya adalah timbenesli yaitu penemu World Wide Web ya diciptakan pada tahun 1991 yang dulunya itu masih 18 spek jadi masih sangat terbatas pada waktu itu jadinya pada tahun 1991 ini web-web yang ada itu nggak terlalu bagus jadi seperti sekarang dan mulai perkembangan sampai tahun 2014 ini dia kita udah mulai mengeluarkan versi HTML5 jadi HTML5 inilah yang menjadi cikal bakal sebagai membuat website yang modern gitu dan sudah dinyatakan stabil sehingga menciptakan 140 tag pada tahun 2020 gitu jadi sampai sekarang nih total dari HTML itu bisa dibilang 140 tag nah kita bisa membuat sebuah konten di website terus membuat site table seperti Excel atau Microsoft Excel atau spreadsheet nya ataupun kita membuat sebuah kolom registrasi registrasi untuk apapun gitu ataupun di HTML5 ini kita bisa memasukkan video dan musik jadi dalam web itu kita bisa langsung masukin video dan musik juga sehingga bahasa HTML5 ini menjadi bahasa standar web-press internasional jadi seluruh web yang ada di dunia ini pasti rangkanya adalah HTML5 nggak ada yang nggak pakai HTML5 nah cara kerja dari HTML5 itu sendiri adalah yang pertama kita membutuhkan sebuah ke text editor gitu kayak sublime, notepad gitu jadi kita harus membutuhkan ini untuk memloading sebuah website dan disinilah kita ketikkan kodenya kode-kode yang tadi tag-tag yang tadi udah disebutin tuh kayak doc type HTML, HTML hat, title gitu nah disini kita ketikkan dan kedua kita butuh browser browser ini gunanya untuk menampilkan apa yang tadi kita tulis di text editornya gitu jadi text editor untuk menulis kode dan browser untuk menampilkan hasil kode jadi ini harus ada kalau misalnya kalian ingin coding web bagaimana sudah paham tentang sejarah singkat dari HTML jadi kita akan lanjut nanti ke pembelajaran langsung codingnya ya oke terima kasih temen-temen see you next time 5 9 9 9 9 10